Halo sahabat Onasis, balik lagi dengan aku disini dan kali ini aku bakal unboxing Smart Lock K8 Pro. Jadi Smart Lock ini udah keluar beberapa bulan yang lalu dan ini merupakan salah satu bestsellernya nih dari Smart Lock Onasis karena bentuknya compact, kecil dan dia nggak perlu ganti handle pintu yang lama. Nah kita coba dulu nih buka boxnya, jadi boxnya kayak gini, masih kecil banget. Terus kalau kita buka, di dalamnya itu ada quick setup kayak manual book kecilnya, bisa dilihat juga secara settingnya seperti apa. Atau kalau bingung bisa aja nonton videonya kali ini. Nah next, kita juga ada Smart Lock-nya, ini sisi belakang. Kita juga ada sisi depannya, kayak gini. Ini masih dilapisi oleh plastik yang warna hijau ini, jadi nanti kalau udah dipasang bisa dicabut plastiknya biar bagus kayak display yang seperti ini. Nah di belakang ini ada asnya juga, nanti bisa dipotong sesuai dengan ketebalan pintunya. Kayak gitu. Next, kita juga ada dapet RFID card. Satunya kita dapet 2 piece. Kita juga dapet scrup dan lain-lainnya. Kita dapet juga ini, ada anak kunci manualnya. Untuk emergency, kita dapet 2 piece kuncinya. Kita juga dapet sensor, sensor untuk pintu, posisinya itu seperti ini. Dia akan ada di belakang. Ini untuk sensornya. Ke bagian belakang. Kita juga dapet, kita dapet ini nih, kuncinya langsung. Ini ada kuncinya, untuk deadboltnya. Seperti ini. Di bagian belakang sini. Dan kita juga dapet plate-nya, strike plate-nya itu untuk di bagian kusennya. Itu semua yang ada di dalam box-nya. Kita bisa langsung rangkai smart lock. Oke, jadi ini aku udah layout semua. Jadi selain yang tadi aku udah sebutin, apa yang kita dapetin di dalam box-nya, kita juga akan dapet mall-nya. Jadi ini mall-nya udah dipakai untuk ngukur. Kita udah pakai untuk ngukur pintu yang di sini. Jadi kalau ini dicopot atasnya. Kemarin ini nggak perlu dicopot soalnya. Jadi kalau dicopot, secara ukuran lubangnya sama. Jadi untuk menentukan posisi lubangnya kayak gitu. Nah, selain itu di bagian pinggir, ini juga untuk menentukan lubangnya si pintu. Bagian sininya. Jadi ini kalau dicopot. Kita copot dulu. Nah, ini kita bisa buat ngukur, bantu ukur bagian lubang kusennya di sini. Bukan kusennya ya, apa, ketebalan pintunya kayak gitu. Untuk silindernya atau mortisnya. Jadi setelah dilubangi, menggunakan mall untuk bantuannya. Pertama kita bisa ambil mortisnya. Jadi mortisnya memang ukuran yang kecil. Dia cuma punya satu dirt bolt. Di sini ada tulisan bagian top-nya atau bagian atas biar nggak ketuker, nggak kebalik. Ini kita bisa masukin dulu ke dalam pintunya. Ini aku buka dulu pintunya, biar gue datang. Ini kita bisa masukin. Masukin dulu ke dalam. Terus dengan baut yang kayak gini ya. Bautnya itu dia yang runcing ujungnya. Kita kencangin. Kita buka-buka. Selanjutnya itu kita bisa juga buat pasang straight plate-nya di kusen. Nah, ini yang di kusen itu kalau, kelihatan nggak ya? Jadi di bagian dalam pintu, di sini. Itu nanti kita bisa pasang pakai ini. Jadi yang warna putih, ini untuk melindungi kusen kamu. Jadi ini akan dipasang di dalam dulu. Baru dipasang pakai straight plate-nya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya nanti posisinya udah dipasang, udah sejajar. Next-nya kita bisa pasang start lock bagian depannya ini. Nah, ini yang belum disesuaikan dengan pintu dan ini yang sudah. Jadi sebelum disesuaikan itu bisa dilihat perbedaannya ya. Ini dia udah dipotong. Ini adalah bagian yang untuk kuncinya. Bagian kuncinya. Jadi kenapa disediainnya panjang? Karena ketebalan pintu setiap orang kan beda. Dengan minimal ketebalan pintu yang kita rekomendasikan itu 3,5-4 cm. Dengan lebar frame pintunya itu 10 cm. Jadi ini harus nanti kita potong sesuai dengan ketebalan pintu. Terus kita harus pasang. Jadi nanti kalian juga akan dapat 4 buah skrup kayak gini. Dia ada lubangnya untuk nanti kita kunci smart lock bagian depan dengan smart lock bagian belakang. Nah, secara ukuran mereka mirip-mirip ya. Ukuran panjangnya. Tapi kalau misalnya nanti dilihat dari sini, itu ada satu yang paling panjang. Nah, ini kalau dicek ada satu yang lebih panjang. Yang paling panjang ini kita pasang di atas. Kita pasang di sini yang paling panjang. Di sini. Dan tiga lainnya ada satu. Tiga lainnya kita pasang di bawah. Ini kayak gini. Nah, nanti kalau misalnya udah dipotong, dia bisa jadi seperti ini. Jadi yang akan kita pasang, yang akan kita pasangnya sekarang ya ini ya. Nah, ini kita, ini udah dipotong. Kita bisa masukin ke pintunya. Kita masukin dulu. Ini bagian ini kita masukin ke bagian yang plus di sini. Bagian plusnya kita masukin. Nah, ini juga jangan lupa ingin untuk dikeluarin ke sini. Seperti itu. Jadi ini nanti bisa buat ngunci pintunya. Sisi belakangnya, saatannya kayak gini. Setelah itu, kita pasang sensornya. Kalau kebetulan di sini, di sini tuh sensornya udah kepasang ya. Sensor yang ada di dalam sini, ini ada lemnya. Tinggal dilepas aja stikernya. Kita pasang. Kalau udah dipasang kayak gini, kita bisa pasang yang bagian ini. Ini bagian untuk menutupi bagian belakangnya. Biar bagian depan smart lock ini ketempel sama pintunya. Posisinya seperti ini. Yang hitamnya di bawah. Yang silvernya di atas. Tapi, kita lihat juga. Kalau yang bagian cengkoknya. Di sini ada cengkoknya dikit nih. Kalau bisa dilihat. Jadi yang bagian ada cengkoknya itu di bagian luar. Jadi kalau kita posisikan. Kalau diposisikan kayak gini. Bagian ininya ada di depan. Next, kita pasang bagian ini. Posisi karetnya itu bagian yang ada huruf V-nya di bagian bawah. Nanti dia akan menyentuh bagian yang lubang seperti ini. Kita pasang dulu. Jadi di sini, di bagian sini ada lubang. Lubang ini fungsinya untuk bagian kabel. Kabel apa? Kabel sensor dan kabel smart lock-nya. Jadi kita masukin. Tembusin. Oke. Kita ratain dulu. Lubangnya. Lalu kita pasang baut. Baut apa yang dipasang itu baut yang panjang. Baut apa yang dipasang itu. Kita pasang di empat titik. Ini empat titik. Yang pertama yang bagian sini. Itu nanti dia harus masuk ke lubang yang atas. Masukkan ke atas. Tidak usah di kencangin dulu. Kita pasang lagi yang bawahnya. Jadi kalau Skrubnya dipasang ke mana sih? Gitu kan. Nah dia itu dipasang ke bagian ininya. Jadi tadi kan ada empat titik. Satu, dua, tiga, empat. Skrub yang lagi dipasang sekarang itu akan dipasang ke bagian smart lock yang bagian depan. Ke empat titik ini. Jadi dia kita sangkutin dulu bagian sisi belakangnya. Yang penting nyangkut dulu aja. Tidak harus langsung genteng. Nah kalau misalnya udah ketempel dulu seperti ini. Kita bisa sesuaikan dulu posisinya. Jadi kita sesuaikan dulu posisinya di pintu. kita ratain biar bagus ke atasnya ya. Kalau misalnya udah rata. Baru kita peningin. Kalau udah kayak gini kita bisa pasang sisi belakangnya. Nah sisi belakangnya ini pasangnya gimana? Akhirnya kita pasang dulu kabelnya ke mainboard di sisi belakang. Nah nanti kita pasang. Pertama yang bagian besar ini kita pasang ke yang soket yang besar di sini di bawah. Kita pasang ke bawah sini. terus untuk sensor itu bagian sakit yang agak kecil. Jadi kita pasang ke atasnya kita bisa hubungkan besi mortif dengan besi X atau plusnya ini. Untuk bagian belakangnya biar bisa di luar kunci pintu. BMU. Nah kita pasang. kidổ champagne, kita masuk kabelnya ke dalam biar mak怪u kabelnya. sodok masuk dulu kalau sudah kita bisa pasang pas begini bisa kita pakai sepuluh yang kecil bukan bau sepuluh yang kecil ada tiga titik ini ada titik di atas sepuluh yang kecil yang agak kecil doang yang di bawah bagi dia agak panjang sedikit di bawah terus jangan lupa pakai baterainya alkaline alkaline ada 4 piece nah dia udah bunyi udah nyala dia terakhir tutup tutupnya gampang tinggal dicotep aja disini udah bunyi tadi dia auto detect jadi kalau dibuka pintunya ketutup sensornya ketemu langsung kunci terima kasih 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 terima kasih